Hai semua, selamat manis buat kalian yang semakin manis karena selalu setia sama channel Neswang Gimana nih guys, udah pada nonton episode terakhir mantan tapi menikah belum? Sukses banget ngasih kejutan di endingnya ya gak sih? Kalau di episode sebelumnya membuat geram, akhirnya di akhir cerita benar-benar awesome ya guys Ending yang membahagiakan bagi pasangan karakter utama yang berhasil membawa hubungan mereka ke pelaminan Ana adalah orang yang baik, yang berhak bahagia, begitu pun dengan Saka Kebahagiaan mereka adalah kembali bersama dan melanjutkan cinta mereka yang tak pernah usai Meski restu mama Saka datangnya belakangan, masih tak terlambat dan tetap manis menambah kebahagiaan mereka, terlebih bagi Ana Berkat Ana juga, hubungan Saka dan papinya bisa kembali membaik Hanya saja rasanya kurang puas ya dengan kelanjutan si Biong Onar Maria Meski sudah berubah dan meminta maaf secara langsung kepada Ana, tidak diceritakan bagaimana konsekuensi yang harus dia terima akibat kejahatannya Sedangkan kisah Tata dan Bayu hanya sebatas sahabat yang memiliki rasa cinta tak terbalas Namun setidaknya, Tata berhasil mengungkapkan perasaan tulusnya yang selama ini ia pendam untuk Bayu Dan dengan begitu, dia semakin yakin untuk bisa move on Sedangkan Bayu juga benar-benar harus melupakan Ana yang sudah lama dia cintai Jujur ya guys, pas lihat adik Tata dan Bayu ini antaramu ikutan mewek Tapi pengen ketawa juga sih lihat si Bayu Pokoknya asli acting Casey dan Gepa Mungkas disini keren pake banget Cinta segitiga antara Tata, Bayu dan Ana tidak merusak persahabatan yang mereka jalin sekian lama Oke deh, kayaknya segini aja review episode terakhir serius mantan tapi menikahnya ya guys Mungkin bukan review ya guys ya, ini kayak lebih ke pendapat pribadiku aja Kalau teman-teman sahabat Neswan sekiranya kurang setuju sama yang aku utarain, boleh komen di bawah Atau mungkin ada yang mau nambahin juga boleh banget Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax